Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman sahabat bagar bertani ketemu lagi di channel kami video kali ini teman teman kita akan membuat tutorial lagi gimana caranya stop bapang pohon alpukat agar supaya cepat berhasil tembakar ini yang udah kita buat beberapa bulan yang lalu ini kemungkinan kurang lebih sekitar 2 bulanan ini teman teman bisa perhatikan dan lihat sangat bagus pertumbuhannya dan ini akar udah sangat wow bagus oke oke ini karga tumbuh oke kita langsung aja cara pembuatannya teman teman ya ikuti terus videonya jangan di skip biar gak gagal paham lagi nah jadi yang pertama kita harus pilih entres teman teman ya nah ini entres ini saya contohkan aja ya nah ini saya contohkan sebagai contoh aja nah ini seperti ini tapi kalau bisa yang agak tuaan sedikit ya teman teman ya yang agak tuaan sedikit ini terlalu mudah nah jadi ini batangnya pun masih terlalu lembek ya nah ini terlalu lembek kalau bisa yang agak terlalu agak agak setengah tua ya nah jadi kita sayat nah seperti ini nah teman teman ya nah jadi ini fungsi sayatannya ini tadi biar nanti akar akan tumbuh dari selah-selah sayatannya ya nah setelah itu ini kita langsung oles dengan perangsa akar ini perangsa akarnya yang kita gunakan sama dan ini dia nanti hasilnya seperti ini ya teman teman ya ini udah mengering dan daun kita buang separuh ya ini separuh seperti ini ini teman teman bisa lihat ya kita potong daunnya kita potong separuh seperti ini ya seperti ini aja oke nah jadi kira-kira tadi obat yang udah kita oles tadi udah mengering ya nah ini udah mengering nah kira-kira udah mengering seperti ini jadi tinggal kita tanamkan ke media tanamnya nah oke teman teman ya nah jadi apa namanya kita udah ini ya siapin seperti ini dan ini gelas plastiknya bawahnya gak perlu kita lobangin ya teman teman ya ini dan kita buat agak lembab aja teman teman ya oke kita masukkan aja langsung bismillahirrahmanirrahim nah setelah itu ini kita isikan kembali nah seperti ini dan agak kita tekankan sedikit nah ini ini setelah itu tinggal kita lakukan penyungkupan ya teman teman ya nah jadi ini wajib kita sungkup dengan menggunakan plastik jadi kita sungkup ambil plastiknya terlebih dahulu oke teman teman nah jadi setelah kita sungkup seperti ini teman teman tinggal letakkan aja di tempat yang kedua dan nanti gak perlu kita siram siram ya nah setelah itu tinggal kita menunggu aja beberapa bulan nanti bisa teman teman lihat hasilnya gimana nah yang penting jangan ditaruh di tempat yang panas dan gak perlu kita siram siram medianya udah bertahan sampai tumbuh akarnya nah jadi teman teman harus sabar aja ya karena tadi udah saya beritahu udah kita tunjukin ya nah ini yang udah tumbuh akarnya seperti ini teman teman bisa lihat ini berusia sekitar 2 bulanan kurang lebih ya nah jadi teman teman jangan ragu lagi ini pohon alpukat ya ini teman teman bisa lihat pohon alpukat oke teman teman ya jadi caranya seperti itu aja teman teman bisa lakukan di rumah jadi apabila teman teman yang belum punya perangsa akar dan yang ingin punya perangsa akar nanti teman teman bisa tanyakan di kolom komentar gimana cara mendapatkannya dan merek apa yang kami gunakan jadi teman teman bisa tanyakan oke teman teman ya saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi dan bagi teman teman juga yang belum subscribe jangan lupa tombol subscribe nya dan apabila teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share dan komen oke saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati